Kaksus ini adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya luar biasa. Saya mengilustrasikan, ibarat satu gedung, ada satu bangunan yang sudah di situ pokok, dalam hal ini gedung tadi adalah putusan yang sudah ditentukan. Hari ini ingin dilakukan rekonstruksi ulang. Berarti upaya hukum itu mulai dideteksi lagi, disisirin lagi, dari bawah dalam hal ini pintu masuknya di penyidikan, untuk melihat pelanggaran hukum yang tadi disampaikan itu di titik mana. Pelanggaran hukumnya di titik pada awal penyidikan di tingkat kepolisian. Terus bagaimana koreksi, karena ada dipensiasi fungsional antara fungsi polisi, jaksa, dan hakim, karena itu adalah satu rangkai dalam sistem peradilan pidana. Karena dia sistem, mau tidak mau, karena kita tadi adalah mengajukan upaya dosis maksimal dalam hal ini adalah peninjauan kembali, ya dibongkar. Anda yang hakim harus di tengah, tapi bukan Anda yang memutuskan. Ayo, buing, buing, buing. Akim, jangan lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Ayo. Tademi bawa. Bahan dapurnya ini dipenyidikan. Di situ yang akan kita lihat, loh ini kok berbeda-beda. Nanti kalau mau dibuka lagi, kita akan sampaikan. Gira-gira, dimana sih letak perbedaan-perbedaan tersebut. Lagi-lagi, ini adalah untuk edukasi masyarakat. Mudah-mudahan sampai juga ke mahkamah Agung, hakim Agung dalam hal ini, memang ada. Toh, lagi-lagi, upaya dalam peninjauan kembali ini kan melihat. Ada tidak satu keadaan. Keadaan itu ada kata ada, ada. Berarti kan, ada, berarti kan adakah sesuatu yang kemarin ditutupi, sekarang baru muncul. Atau kemarin itu memang sebenarnya sudah ada, tapi tidak dibutulkan. Sudah terjawab, loh. Gitu kan? Nah, dengan kemarin dalam sidang, kita pahamkan. Ada, loh, sesuatu. Kenapa jenis motornya beda dalam keterangan yang dilihat sama air sama didik, terus dalam dakwaan jaksa kok ada keterangan motor yang tidak disebutkan. Bagaimana mungkin, gitu kan? Ada yang bilang empat, ada yang bilang enam, ada yang bilang delapan. Terus jenis motornya jelas detail mereknya, terus di dalam dakwaan itu berbeda. Kita jelasin, dan itu dengan halaman-halaman yang pasti. Ini halamannya, ini halaman dakwaan, halaman sini, gitu loh. Terus Pak Rudiana misalnya tanggalnya juga itu bersalahan. Dalam kasus misalnya sangkatatal dia bilang tanggal satu, di dalam kasus yang lain dia bilang tanggal tiga satu. Nah, ini kan dalam buku berbeda banget, gitu loh. Terus tentang jam-jam waktu kejadian berbeda semua. Antara keterangan air, antara keterangan DD. Di pertama bilang jam 22, terus dirubah lagi 21. Terus katanya, karena rusak handphone saya, karena waktu itu settingan jamnya tidak benar. Loh, kenapa ini tidak di cross-check oleh jaksa? Ya, kami sisal korban, saya mewakili ada empat orang, loh. Ya, yang pertama Ibti Rudiana. Yang kedua, Aif Rudiansa. Yang ketiga, Pasnen. Yang keempat, Agur Kahfi. Hari ini, saya ingin memastikan, apakah pemeriksaan setempat itu, pemohon PK ini, menyampaikan keterangan yang benar atau tidak. Anda sudah lihat, mereka mengatakan bahwasannya, ya, progres hukumi tidak adil. Mereka sendirilah yang tidak adil, dan menghalangi proses keadilan, di mana saya selalu korban untuk mendapatkan keadilan bagi klien saya. Ada yang mengatakan, siap, ya. Ada inkonsistensi di dalam keterangan-keterangan ini. Karena kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan. Keterangan-keterangan Pak Rudiana kadang di BAP bagaimana, keterangan dalam persidangan berbeda. Ya, namanya orang ada lompatan, saya bilang ini by design. Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP-BAP yang ini. Baca saja dengan detail. Dan di sini diperlukan memang kejernihan dan nurani ya, gitu loh. Tapi kalau kita mau bantah-bantahan, karena ini kan produk teman-teman. Kalau saya bilang, mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ, karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ, katakanlah, mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus, mana nih pasenya kalau kita bilang, pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat nggak bantuan hukum? Padahal 56 itu adalah menjaga keseimbangan. Kuhab ya? Iya, kuhab segala macam. Bahwa orang kalau udah diancam 5 tahun, terus kenapa Pak Rudiana itu bisa? Padahal Aeb diperiksa kapan? Dede diperiksa kapan? Coba, Aeb baru tanggal 2. 2 September tahun 2016. Terus ini Aeb baru diperiksa juga, baru tanggal... Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak Asmi? Ini, boleh nih, ada 2 September. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aeb baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas, kejadiannya 31. Orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus? Yang melihat itu adalah Aeb dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 21. Udah bisa nih bikin cerita, apaan orang piktif, 3 orang DPO, ini saya tanda tangin. How come? Tapi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31. Diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi, beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aeb yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, sorry, jam 16, ditelepon oleh Aeb di tanggal 31 itu. Bagaimana meriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus udah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Oke. Kita berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia akan bilang, dia udah survei orang itu DPO. DPO orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal yang tadi saya bilang, tanggal 31 Agustus. Bagaimana? Dia datang dengan tim, yang pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 orang ya? Pak Rudiana, Pak Bugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Pak. Hah? Iya, Pak. Iya, mau ketemu Pak. Ini, Pak. Kasih umas. Iya, kita mau ketemu Pak Kasih umas, Pak. Oh, iya, iya. Kita kesana, Pak. Makanya kami tidak tahu, kalau tidak perlu ada acara apa. Iya, kita kesana. Kalau tidak ada suatu yang apa, kan memang laporan dulu sama kami. Kita kesana, Pak. Iya, silahkan. Iya, iya, iya. Kita tidak masuk ke lair daerah terlarang ya, Pak. Ini kan Polres itu punya publik ya, Pak. Betul. Cuma masalah, kita tidak ada tata kelama masuk ke lairah. Oh, tidak apa-apa, Pak. Tadi kita mau masuk, kita pikir biasanya ada di sini, depan di sini. Oh, iya, iya, iya. Tidak perlu direktor ya, Pak. Iya, iya, makasih. Siap, Pak Muliawan ya? Iya, iya. Kita cari. Pak Rudiana pada waktu itu menjadi kanit Floresta Cerebon. Karena inisiasi itu kan dari beliau. Dari Pak Rudiana dengan anggotanya dan itu dapat kita lihat dalam BAP. BAP yang dibaik di dalam perkara-perkara nomor tiga maupun nomor empat dan perkara sata, sakatatal, itu ada timnya itu adalah Pak Rudiana, Pak Gugun, Pak Andi Sabrudin, dan Pak Dodi Irwanto. Jadi itu yang turun ke lapangan untuk yang mengamankan istilah mereka. Mengamankan, begitu dapat telpon dari AIP, itu orangnya lagi mangkal di situ. Terus itu kan di bawah. Di bawah ke ruangan unit narkoba, bukan reskrim. Sekali lagi, ini bukan tertangkap tangan. Itu aja udah lompat itu. Karena kalau perkara tertangkap tangan, seketika pada waktu itu ada benda yang digunakan untuk kejahatan, boleh siapapun. Ini tidak tertangkap tangan. Dia harus ada fase penyelidikan ke penyelidikan. Bahwa peristiwa itu memang peristiwa pidana, enggak. Orang ini memang benar atau tidak. Alat buktinya itu yang dibilang oleh scientific investigation atau kalau saya bilang di kelas itu adalah scientific criminal detection procedure. Ada deteksi prosedur kita. Kayak orang asap murat tuh ada tuh. Kira-kira alatnya. Dalam hukum pidana juga diberi. Itu tadi. Ini benar-benar peristiwanya terjadi tidak. Peristiwa pidana benar-benar orang ini atau tidak. Alat buktinya benar gak? Ada perbuatan, ada keadaan, ada alat bukti. Jadi, kita kembali ke tema tadi. Satu tim unit narkoba ini harus bisa menjelaskan. Kenapa diamankan ke narkoba dalam waktu 2 jam saja? 16 sampai 18.30. 18.30 Pak Erudiana dengan lancar untuk menerangkan ini, 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 DPO-nya ini, 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 segala macam. Dengan jenis kendaraan yang detail. Kemudian kendaraan juga sudah ada. Dalam malam yang pada waktu, dimana keterangan Ayab dan Dede menyatakan kami juga gak tahu persis kok tentang kendaraannya. Saya juga lupa-lupa ingat kendaraannya apa. Ada yang bilang dua, ada yang bilang empat, ada segala macam. Tapi Pak Erudiana bisa bilang sedetail-detailnya. Sampai bilang kabur segala macam. Nanti dalam berita kami sudah ke rumahnya. Nah, bagaimana dalam waktu 2 jam, 11 orang diperiksa dengan 3 DPO tadi, dengan tim ini. Ya, ini yang perlu kebenaran dari awal. Di tim unit narkoba pada waktu itu. Ini yang menurut saya adalah inkonstansi. Kedua adalah, katakanlah di dalam hal tersebut sudah ada perbedaan antara keterangan Ayab, Dede, dan anak-anak yang ditangkap, katakanlah pada waktu itu. Tapi kenapa juga penyidik juga, katakanlah sudah dilempar. Kalau ada perbedaan, di dalam kuap itu dibilang, saksi itu dikonfortir. 116 ayat 2. Kita akan hadapkan mereka. Tapi ini juga jebol. Berarti kan ada perbuatan oknum yang kadang juga dalam tanda petik, mau dilegalkan oleh institusi. Ini kan sebenarnya salah. Itu loh. Seharusnya kalau ada perbedaan, kenapa keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, konfortir penyidik. Penyidik bilang, karena dia disumpah, harus saya konfortir nih, supaya mana yang paling mendekati kebenaran berdasarkan fakta keadaan dan alat bukti tadi. Ini yang tidak dilakukan lagi-lagi, inkonsistensi, atau memang sengaja dibuat gelap. Saya mendasari informasi dari saudara Deng sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan penganjaran. Yang kemudian, ketika dia menyampaikan, kalau dia hafal motornya warna hijau, ada Sam memperlihatkan motor yang saya foto di Fosik Talur, yang dia menyampaikan, betul itu motor yang dialukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, saya bagaimana digung-digungkan oleh mantar kabar es krim, siapa itu? Isluwaji, bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si ini, si Peggy gitu? Menurut bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat import dari si Aib, kalau dia melihatkan apak orangnya. Apak orangnya? Tidak betul. Kemudian ketika saya jam 2, jam 14 dapat informasi, saya tukur HP sama Aib, sekitar jam 16 after phone saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sudah berkumpul di depan SMP. Dan datanglah kami ke sana, kemudian diberikan baik-baik bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang tidak ada untuk menyerahkan ke SMP. Bagaimana orang baru ditancang langsung mengat? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk... Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Itu katanya disiksa, digoreng, atau diapa? Saya nyerahkan ke reskrip, posisi masih itu, dan kami foto, Pak. Ada dokumentasinya. Bisa saya promos. Para pelakunya ini, para pelakunya ini, Pak. Benar disiksa, makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Dan posisi masih utuh. Semuanya utuh, tidak ada pengenayaan. Ya, CCTV ini jelas, lagi-lagi yang paling tahu adalah timnya Pak Rudiana. Yang pertama ya? Ya. Jadi, karena mereka sudah mengecek. Jadi, dalam keterangannya Pak Gugun, keterangannya Pak Andi Saprudin, keterangannya Pak Dodi, semua menyatakan, kami sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi. Namun, belum dibuka. Why? Ini lagi-lagi kan gantung, ini yang tadi kita bilang, ini adalah saintifik. Ya kan? Terhadap pembuktian yang nyata. Bahwa, apakah orang ini, kendaraan motor orang-orang yang saya tangkap ini, kendaraan motor yang saya ambil sekarang hari ini di Polres ini, ini benar dipergunakan enggak untuk kejahatan ini? Tapi kan sampai sekarang enggak gitu loh. Jadi, hal-hal yang berkaitan tentang ini, dari tadi handphone yang berubah waktu. Gitu kan? Karena Dede dan Ayep dari pertama BAP itu udah berubah-berubah tanggalnya. Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh, handphone saya waktu itu belum di setting timenya. Aduh. Nampak banget ingin disesuaikan dengan kejadian terlihatnya jenajah ditalun. Jadi, waktu awal itu tidak ngepikir ke sana. Terus, di BAP November berubah. Gitu loh. Nah, jadi, hal-hal yang saintifik. Jadi, yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya, ada BBM yang akan melakukan penroyokan segala macam, yang dari Danyi atau Andi itu, bahkan Danyi dan Andinya fiktif. Dari mana Bapak kenal Dede dan Ayep? Pertama kali sampai tahu bahwa dia ada saksinya. Itu pada saat kami berempat mencari, mencoba mencari informasi dan memulai TKP sama ayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama, kemudian sekitar jam 2, melintas di Alpamad, saya masuk Alpamad itu tanya CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian, saya melihat Ayep sama Dede, nomboran di depan 7 mobil. Oh, jadi kita semperin. Campari di terbiu gitu ya? Artinya, artinya, semua orang yang disitu kami tanya, Bang, namun Ayep sama Dede lah yang memberi informasi. Oh, begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang diperlukan Degadan memang sempat saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan, perumahan Degadan. Dan itu sudah saya sampein ke penyidik. Tapi di CCTV kelihatannya tidak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke jalan raya saja. Ini tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil, karena sempat begini, Bang. Kok bisa Pak Rudiana dari awal sudah deklar tentang orang ini, orang ini, dengan melakukan ini, melakukan ini? Itu gimana? Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang di... Ya, by design banget. By design, ya kebohongan-kebohongan yang dibuat, akhirnya ini terungkap. Kalau kita lihat dari berkas. Jadi sandingin aja, termasuk tanggal-tanggal lah. Nanti kapan pada waktunya, kita bisa lagi disisir kok. Tanggal keterangannya Pak Rudiana pada kasus Saka seperti apa, pada waktu keterangan di kasus Sudirman, keterangannya bagaimana lagi? Sepeda motor yang ditangkap berapa, yang diperlihatkan berapa di dalam sidang, juga beda-beda. Ini keterangan hanya dua jam. Dari jam 16 sampai jam 18 tadi, tanggal 31 tadi. Kan tidak pernah ada kaitan antara Dhani, siapa lagi Andi, Perong, segala macam, tentang siapapun itu. Tapi kok bisa bikin ceritanya Andi melakukan kualifikasi ini, Dhani melakukan ini, Perong melakukan ini. Bagaimana kisahnya? Sebuah kejahatan yang kolektif, apalagi mereka adalah pelaku intelektualnya atau pelaku utamanya, ini katakanlah pelaku pembantu yang hari ini yang mengambil lagi di proses, atau mereka yang menjalani hukuman. Harusnya pelaku pembantu jangan dihukum dulu dong, kalau tidak ada pelaku utama. Itu kan lebih fair gitu loh untuk menjaga. Ditambah tadi, ada sudah keterangan-keterangan yang tidak klik. Seharusnya konfrontasi dari awal. Tapi kenapa Jaksa juga tidak lakukan itu? Kenapa Jaksa juga abaikan? Ini yang seharusnya itu tadi. Dan Hakim kok telan mentah-mentah juga. Seharusnya Hakim jangan berani memutuskan. Dia jadi hiwoke nih. Jebol di pertahanan, di penyidikan. Jebol di kejaksaan. Tapi Hakim, demi keadilan berdasarkan Ketua Nemesa, setelah saya melihat fakta-fakta dalam persidangan, bahwa konstruksi yang dipikin oleh dakwaan oleh Jaksa Penuntut-Numbuk, bahwa tuntutan yang dibuat, ini tidak klik. Buktinya tidak cukup. Ya dibebasin. Setelah saya waktur. ada lagi siapa ini yang ini bagus kamu 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 mukul sama tangan apa itu berapa orang yang lainnya pada kabur itu jatuh itu jatuh ya itu jatuh ya yang pakai motor apa warna biru-biru apa sih lupa lagi empat-empat motor dari mana dikejarnya dari sekolah SMP 11 atau dari mana dari situ awalnya dikejarnya terus kena-kenanya dimana jatuh ditendang sama siapa yang nendang pertama ingat-ingat Eko yang mana yang disitu ada sekarang ada ini dulu pegangin dulu dulu ke sini ada ini yang ada yang ada itu kata ini Eko ini Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak tahu selamat menikmati selamat menikmati